Halo guys, kembali lagi bersama Kilas Perdiah. Indonesia memiliki keragaman hayati yang sangat tinggi, dan menjadi rumah bagi banyak spesies hewan yang unik dan langka. Berikut 5 hewan langka Indonesia yang terancam punah, versi, kilas, pedia. Komodo adalah spesies kadal raksasa yang hanya dapat ditemukan di beberapa pulau di Indonesia, terutama di Pulau Komodo, Pulau Rinca, Pulau Gilimotang, dan Pulau Flores. Mereka adalah hewan karnifora terbesar di dunia, dan menjadi salah satu ikon satwa liar Indonesia. Komodo adalah kadal raksasa yang bisa mencapai panjang hingga 3 meter, dan berat mencapai 70 kilogram atau lebih. Meskipun gigitan Komodo tidak selalu fatal, gigitan mereka dapat menyebabkan kematian jika tidak diobati. Salah satu fitur yang membuat Komodo unik adalah gigitannya yang beracun. Mereka memiliki kelenjar beracun di rahang mereka yang dapat menyebabkan infeksi serius pada mangsanya. Komodo salah satu hewan yang paling menarik di dunia, dan menjadi tujuan wisata populer di Indonesia. Pelestarian habitat mereka dan perlindungan terhadap spesies ini sangat penting untuk melestarikan keberadaan Komodo di alam liar. Tarsius Primata terkecil di dunia asal Sulawesi, Tarsius adalah satwa nocturnal yang aktif pada malam hari. Ia adalah hewan yang setia karena hanya memilih satu pasangan. Ketika pasangannya mati, ia akan membujang seumur hidup. Sifat monogami ini disinyalir turut berkontribusi terhadap kelangkaan Tarsius. Salah satu ciri khas paling mencolok dari Tarsius adalah matanya yang sangat besar. Jika dibandingkan dengan ukuran kepala mereka, mata besar ini membantu mereka berburu pada malam hari. Karena Tarsius adalah hewan nocturnal, Tarsius terancam oleh hilangnya habitat alaminya karena deforestasi. Keberadaan Tarsius di alam memberikan kontribusi penting pada ekosistemnya dan konservasi habitat mereka penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem di kawasan tempat mereka hidup. Burung Merak Merak hijau merupakan salah satu unggas dari keluarga Fasianidae yang memiliki ciri khas bulu hijau. Keemasan, burung ini termasuk kategori satwa langka dan di Indonesia hanya tersisa kurang dari seribu individu saja. Terdapat ekor panjang yang mampu mengembang seperti kipas. Corak warna bulunya hijau keemasan dengan panjang tubuh bisa mencapai 300 cm. Sedangkan betina biasanya berukuran lebih kecil daripada jantan dengan bulu-bulu yang kurang mengilap dan cenderung keabu-abuan. Merak hijau besar adalah spesies merak yang berasal dari Asia Tenggara dan Indonesia adalah salah satu negara yang menjadi rumah bagi populasi besar merak hijau ini. Mereka dapat ditemukan di berbagai wilayah Indonesia, terutama di pulau-pulau seperti Sumatera, Kalimantan, Jawa, Bali, dan sekitarnya. Burung merak hijau besar sering dianggap sebagai ikon keindahan alam dan kekayaan alam Indonesia. Sayapnya juga memiliki bercak berwarna biru yang kontras dengan bulu hijau yang memukau. Kehadiran merak hijau besar di Indonesia adalah alasan penting untuk menjaga habitat mereka dan upaya konservasi untuk melindungi spesies ini dari ancaman pemburuan. Ini adalah babi rusa. Babi yang cuma bisa kamu temukan di Indonesia saja. Tepatnya di Sulawesi. Kenapa namanya babi rusa? Sebenarnya lebih pada taringnya yang menjelang ke atas yang mirip tanduk rusa. Namun setelah diteliti, ternyata babi rusa dan rusa nggak ada hubungannya sama sekali. Babi rusa tetaplah keluarga babi. Taringnya yang naik hal ini hanya dimiliki oleh babi rusa jantan saja. Terdapat empat jenis babi rusa yakni Babi rusa Sulawesi Babi rusa bulu lebat Babi rusa togean Dan babi rusa bola batu Namun sangat disayangkan babi rusa bola batu telah dinyatakan punah dan hanya ditemukan fosilnya saja. Babi rusa biasanya berkembang biak sepanjang tahun dengan musim kawin yang bervariasi. Betina dapat melahirkan hingga 10 anak dalam 1 kali reproduksi. Mereka juga menjadi target berburu di beberapa daerah sebagai sumber daging. Namun, saat ini semua jenis babi rusa yang tersisa telah termasuk dalam kategori hewan langka dan terancam punah. Mungkin jika ada gelar burung, apa yang paling setia? Burung ini layak menjadi pemenangnya. Sepasang burung rangkong yang sudah siap bertelur akan mulai mencari pohon yang besar dan berlubang untuk mereka jadikan sarang. Burung ini akan masuk ke dalam lubang tersebut dan mulai menutup pintu masuknya dengan tanah sisa, makanan, ataupun kotorannya sampai tersisa lubang kecil saja untuk sang jantan memberikan makanan. Di dalam lubang, betina akan mulai merontokkan bulunya untuk menghangatkan telur. Betina akan mengerami telurnya sendirian dan sangat mengandalkan sang jantan untuk mengantarkan makanan. Karena kalau tidak, betina akan mati kelaparan di dalam sarangnya. Setelah anaknya menetas, beberapa hari kemudian si betina ini akan keluar sarang dan menutup ulang sarangnya. Sang betina akan membantu sang jantan untuk mencari makanan dan memberikannya kepada anaknya yang mereka tinggal di dalam sarang. Penutup sarang baru akan dibuka ketika si anak memiliki bulu yang lengkap dan siap untuk terbang. Sungguh kerjasama yang indah dari pasangan burung ini. Selain itu, burung berparuh besar ini memiliki daya jelajah yang sangat luas. Hal ini memungkinkan penyebaran biji tanaman di hutan tersebar secara baik. Di Kalimantan, burung ini sangat disakralkan suku Dayak, menganggap burung enggan sebagai simbol kebesaran dan kemuliaan dari suku Dayak. Sayapnya yang besar melambangkan pemimpin yang selalu melindungi rakyatnya. Suaranya yang keras melambangkan ketegasan dan budi yang leluhur. Burung enggang juga dijadikan contoh kehidupan dalam keluarga agar selalu mencintai dan mengasihi anak sampai tubuh dewasa dan setia kepada pasangan hidup. Menganggap burung enggang adalah perwujudan dari sosok panglima burung, sosok leluhur yang mempersatukan suku Dayak. Nah itulah 5 video hewan langka Indonesia yang terancam punah. Versi Kilaspedia. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. 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 Sampai jumpa di video berikutnya.